Pemain di depan sana Tapi kita masih harus berfokus kepada seorang Supermori disini Harus melaksanakan Satu melawan Empat pemain ya Di depan sana Jadi ini cukup berat tentunya bagi seorang Supermori Dan granatnya ternyata Berhasil mendapatkan satu buah pemain Namun di face kita juga melihat bahwa KZE Berhadapan dengan para pemain dari MRPX Ini mulai terjadi peperangan nih Di berbagai sisi Padahal tadi awalnya anjep-anjep doang Tapi ketika satu Pemain atau satu tim mulai berperang Tim lainnya pun juga join the fight Disitu kita melihat dari para pemain Biggeron di kanan bawah Berhadapan dengan satu pemain dari Pikmi Satu pemain yang harus dipumbangkan Dan bahkan Supermori di kedua dilaksanakan dari seorang Pastron 02 Berhasil on point Pikmi ternyata menjadi tim pertama Yang harus dipulangkan ke daerah lobby Berhasil menculik satu pemain Dari tim RDP Jadi RDP yang sudah kekurangan satu amunisi pemain mereka Tersisa satu pemain saja yang masih aktif Tapi untuk sekarang ini Ini CAF tim yang tadi mendapatkan WBCD di map pertama Mencoba untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik atau mungkin beberapa poin Sudah supaya memastikan mereka itu bisa masuk ke dalam top 8 dan menuju ke babak grand final Tapi untuk disana kita melihat tadi ada satu pemain dari Balabala Yang berhasil mendapatkan satu lawannya Yang untuk sementara ini masih belum turun lagi siapa Tapi so far 30 detik dari sekarang Mungkin akan menjadi waktunya Bagi tim yang berada di LL untuk masuk ke dalam next circle Oke guys dari LL perlahan mereka yang tahu tidak mendapatkan circle Kayaknya mereka akan coba nge-screening compound demi compound Sambil mereka juga dapetin lootingan dan juga lawan-lawan yang mungkin yang harus mereka tahan dulu Langkahnya Tapi dari RDP Lo udah lolos sih bro Kemain plus main menurut gue udah cukup banget Tapi dari MRPX joruh Ini tim yang deg-deg ser Tim yang memang lolos ke PMSL Ya kali Gak lolos Bisa lolos PMGC Tapi gak bisa lolos Ke babak grand final dari DGWEB Ini hal yang kayak gak mungkin gitu Apa yang terjadi oleh MRPX Tapi dari glue Mereka masih stay 4 player Kemudian juga CTR Perlahan-lahan aja step by step Di 40 detik yang tersisa Permainan Watchtower Dari 1-3 Jadi 3-1 sekarang 1 Watchtower di belakang Maju ke depan Jadi 3 Watchtower di belakang Perlahan mereka akan tektokan seperti itu Nampaknya Tapi dari HFX tadi Mereka lebih mengamankan lagi Kompon-kompon kecil untuk mereka Lebih mudah untuk menakutkan pergerakan I-8 carry Masih menjadi carry Tulang punggung yang paling keras disitu Besar timnya NZ90 Tapi dari HFX mineral Juga ikut membantu untuk melakukan lootingan Dan dimana Begetron Heart Villains Yang sudah siap siaga Genfoss Di sisi depan Siap menyambut kedatangan mereka Tapi dari bala-bala Mereka sedikit try hard Untuk coba nyampu bersih Pemain NZ90 NZ90 Mulai di posisinya Dan bahkan satu pemainnya Yaitu dari seorang Pele Harus ditumbangkan begitu saja Ini NZ90 Posisinya akan coba Untuk diambil alih Oleh beberapa pemain Karena kita tahu juga Untuk blue zone-nya sudah mulai Oh ternyata sudah Secara sempurna Next circle-nya terlihat Menuju ke daerah utara Genfoss Sudah mengamankan Checkpoint yang terlebih dahulu Jadi dia bisa memberikan Informasi terhadap teman-temannya Tetapi masalahnya Di sisi dari Genfoss Masih ada para pemain dari CAF Namun kita masih harus fokus Di sini Di daerah outer Ada tiga tim Yang saling baku hantam Terlebih dahulu NZ90 Dan juga bala-bala Ada depan sana Dari tim HFX Tapi dia tidak join the fight Karena memang disini Dua tim ini Yang harus saling Melewati terlebih dahulu Untuk bisa Maju ke dalam next circle NZ90 Dari seorang Yoksboy Dari satu pemain Dari seorang Ratae Maju begitu saja Menggunakan UMK-nya Satu pemain Berhasil didapatkan Bahkan di sisi lain Dari seorang Senf Ditumbangkan Begitu pula dari seorang Yoksboy Dua pemain Sudah dihilangkan Bala-bala Harusnya berhasil Untuk memulangkan NZ90 Ya NZ90 ternyata Yang lebih gahar tadi Dari Tembakan Tapi ternyata tidak Bala-bala Masih menjadi Sosok menakutkan Ketika tadi Memberikan penetrasi Maju perlahan Dan memastikan Bisa menyicu pemain Dari NZ90 Tapi dari Acil Padahal tadi Sudah ngedodge Tapi ketika menarik Mundur Pantulan granat Dari seorang Dylan Tadi langsung Mematikan langkah Dari seorang Acil Berlanjut lagi Dari CTR Acil Bisakah dia dibangkitkan Oleh Alexa Dan juga seorang Flyboy Tapi Alexa Berhasil ternyata Masih ada 25 detik Yang tersisa Flyboy bertahan Seorang diri Untuk melihat pergerakan Dari I8 yang lainnya Oret Sudah membuka granat Mereka agak sedikit Struggle Dari area Barat Daya Nggak mungkin Barat Laut Karena Barat Laut Itu ada di Atas Betul Barat Daya Mereka satu Arah rotasi yang sama Dan I8 Mau nggak mau Dibandingkan mereka Terbackstep Ketika melakukan rotasi Mereka harus mengantarkan CTR Carry Masih menjadi tulang punggung Yang harus dimaksimalkan Disitu Untuk tim dari I8 Tapi Ketika dibalikan keadaannya Dari seorang Flyboy Flyboy Gue nggak tau Flyboy ini siapa Orangkah yang bermedika Gendra Atau memang Flyboy yang Ada nama-nama yang lainnya lagi Tapi dari Genocha Tau dia bahwa ada satu pintu Dan Acil masih kembali Momok menakutkan Untuk tim dari CTR Acil masih berlanjut lagi Untuk melakukan aksinya Dilan Seorang disesanya Bersama Genocha Tadi ingin melakukan Aksi kabur Tapi gagal Tadi peluru cukup deras Apa yang ditembakkan Dari pemain-pemain CTR Dan I8 Genocha Terlihat Dan ternyata Di area lain Terbackstab oleh RDP Yang juga try hard Untuk berjuang masuk ke dalam circle Wah ini Mulai berdara-dara Terasa sangat berdara-dara sih Di daerah outdoor Bahkan next circle sudah terlihat Menuju ke daerah center circle Ini HFX Dan juga bala-bala Harus saling membaku pukul terlebih dahulu Mineral pun harus ditumbangkan Di depan sana HFX Last man standing ya Where are you? Masih dicari disitu posisinya Tetapi ada seorang KSU Dari tim bala-bala Kita coba untuk memantau Dan berhasil mendapatkan Seorang lapar yang terlalu open posisinya Out of guard Tersisa tiga pemain lainnya Dari tim Bigetron Dia memang disana berhasil mendapatkan Para pemain dari ARF ARF Harus pulang Di posisi ke delapan Tapi di sisi lain Akhirnya lapar pun Juga gak bisa berbuat banyak Dan disini kita melihat dari EQT Berhadapan dengan para pemain glue Ternyata sudah selesai peperangannya Glue pun juga harus menyusul Pulang ke daerah lobby Ini benar-benar terasa Sudah mulai pepercayaan terjadi HFX di depan sana Satu pemainnya yang terakhir Masih coba bersembunyi Dalam sebuah hut Sedangkan ada seorang Genfoss Seperti biasa Masih memantau dari kejauhan Dari ketinggian Terhadap para pemain dari EQT Yang sedang melakukan rotasi Oke dari Genfoss Seperti biasa memang Keahlian yang gue sebut-sebutkan Adalah posisi yang tidak terbaca Dan posisi untuk ke backstep lawan Tembakan yang tidak terlalu memaksakan Tadi berhasil Untuk mendapatkan beberapa cicilan HP bar Mengikis helm Dan mengikis juga face Dari-dari lawan Yang pasti mengikis juga Utility, etiquette Maupun dari energy drink Di stage 6 ini Kemudian ada Genfoss Berhasil seperti hati Di bawah ada draft Dan juga baby iron Tapi di tengah masih ada Paslon juga Bersama seorang satarles Tapi dari EQT Makin juga datang Touchdown di area-area low ground Yang dikhawatirkan semestinya bukan Genfoss Yang semestinya dikhawatirkan adalah Bala-bala Dan juga masih ada HFX di sebelah sana Dan Cashew 7 Pemimpin yang paling ada di puncak di sana Harusnya bisa sih Ngedeteksi 1, 2 granat yang terbuka Apalagi Vehicle belum diledakin Jadi tembakin terus-bener vehicle-nya Granat gue yakin Big Z Akhirnya bener aja disenggage Lebih ingin mematikan Langkah vehicle Tapi bannya belum dibutusin Jadi ketika lo mau export vehicle Ban itu lo mesti dibutusin Agar nanti celah bawah itu Nggak bisa dideteksi oleh lawan I see Jadi bener-bener Dipersempit Anglenya gitu ya Bannya itu Kalau lo belum dipecahin Jadi bawah-bawahnya itu Kaki lo itu masih bisa ditembakin Tapi kalau bannya gembos Bawahnya itu makin ketutup Angle buat kaki Nggak kelihatan lagi gitu ya Tapi ketika mobilnya sudah meledak terlebih dahulu Bannya nggak bisa dipecahin kan Iya Jadi emang bannya dipecahin dulu Baru mobilnya dihancurin Dilegakin kan Sepel ya Tapi menurut gue Gue ketika membaca analisa dari China PPL beberapa kali Itu adalah hal penting Untuk jadikan fortingan Itu nggak bisa dispelein loh Masalah gembosin ban Betul-betul Itu Minor yang harus diperhatikan sih Menurut gue juga Dan gue ingat banget Waktu momen-momen PMCO global juga Zuxi Waktu itu ngambil pemain-pemain China Dari kolong-kolong bawah Dengan SKSnya Itu waktu itu keadaannya Luxi sama Zuxi Udah ditinggalin Padahal dari menit awal Sama Mikro Boy Raisin Tapi mereka berdua berhasil Mampu dapetin chicken Nice Jadi gara-gara celah kecil itu ya Bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin Dan membuahkan sebuah hasil Nah terus sekarang ini Kita melihat juga Dari seorang KSU pun Berhasil untuk ditumbangkan Berkat Ada celah kecil terhadap dirinya Bigetron mulai bangun Sang robot mulai bangkit Karena terlihat disana Berhasil mendapatkan beberapa pemahai dari lawannya Dari seorang Grims Hiu Dari tim Balabala Sudah mulai ditumbangkan juga Bahkan terlihat dua pemain saja Dari tim Balabala Dan masih ada dari tim CAF Tim tadi yang mendapatkan Hashtag 1 Di map pertama Ini chance mereka untuk bisa menambah Pundi-pundi angka Dan Koko berada di paling atas Ruki makin besar Dan sekarang dia seorang Ratae Berhasil meratakan seorang Genfoss Dan bahkan Genfoss pun tak dikasih ampun Dia langsung diperangkan Strike to the lobby Dan Ratae pun juga harus pulang juga Karena terkikis oleh Bluezone yang menyakitkan Sekarang 1 Melawan 3 Satar Apakah mungkin bisa menahan Gempuran dari para pemain CAF Yang tadi terlihat di map pertama itu sangat rapi Tapi 1 bisa didapatkan Sisa 1 lagi ternyata Granatnya Rp10 bisa dapat 2 And class moment terbentuk Satar Menunjukkan kualitasnya WCD didapatkan Wow 15 eh Gempa Blast Gempa Blast